War Sovereign Sparring The Heaven Season 178 Bab 2771, Pangeran ke-9 dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik Chen Bo Tao, ekspresi Long Feiyun menjadi gelap dan sedikit kemarahan terlihat di matanya ketika pemuda tampan berjubah halus muncul. Chen Bo Tao. Meskipun suara Long Feiyun tidak keras, banyak orang mendengar kata-katanya. Chen Bo Tao, bukankah dia Pangeran ke-9 dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik? Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik dan Kerajaan Surgawi Naga Melonjak adalah Kerajaan Surgawi tingkat tinggi. Pangeran ke-9 dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik secara luas diakui sebagai kandidat paling menjanjikan untuk menjadi kaisar berikutnya dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik. Benar-benar tidak terduga bahwa Pangeran ke-9 dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik berdiri untuk Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan. Mungkin ada beberapa konflik antara Pangeran ke-9 dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik dan Pangeran ke-13 dari Kerajaan Langit Naga Melonjak. Lihatlah Pangeran ke-13, tidak bisakah kamu melihat dia marah? Petik 2. Kamu benar. Pemuda tampan berjubah halus berjalan di depan Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan, melindunginya, saat dia menghadapi Longfei Yun. Seorang lelaki tua mengikutinya dan berdiri di belakangnya dengan hormat. Si Lei, Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan, menyapa Pemuda Tampan itu dengan hormat, Saudara Sepupu. Saudara Sepupu, para penonton terkejut lagi. Mereka tidak berharap si Lei dan Pangeran ke-9 dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik terkait. Benar. Aku hampir lupa bahwa 20 tahun yang lalu, salah satu adik perempuan Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan menikah dengan Kaisar Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik sebagai selir. Tidak heran Pangeran ke-6 dari Kerajaan Surgawi Batu Berawan memanggil Pangeran ke-9 dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik sebagai saudara sepupunya. Meskipun mereka terkait, ada lebih banyak alasan mengapa dia membela Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan. Sepertinya dia memiliki dendam terhadap Pangeran ke-13 dari Kerajaan Langit Naga Melonjak. Saya setuju. Para penonton bisa merasakan Chen Bo Tao, Pangeran ke-9 dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik, tidak membela Silei hanya karena mereka terkait. Mereka bisa merasakan permusuhan membayangi Chen Bo Tao dan Long Fei Yun. Sementara itu, Long Fei Yun mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian untuk menjelaskan semuanya. Saudara Duan, dia adalah Chen Bo Tao, Pangeran ke-9 dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik, Kerajaan Surgawi Peringkat Tinggi. Sebelumnya, dia akan menekanku dengan mengandalkan Surgawi Tertinggi-Surgawi Tertinggi di sisinya. Kalau begitu, mintalah Qiyuling mengambil tindakan dan menekan orang tua di belakangnya. Bagaimanapun juga, tiga orang dari Kerajaan Langit Batu Berawan harus mati hari ini. Duan Lingtian menjawab melalui transmisi suara. Long Fei Yun terkejut melihat niat membunuh yang dingin di mata Duan Lingtian. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi gelap Duan Lingtian. Sebelumnya, dia merasa Duan Lingtian adalah orang yang lembut dan mudah bergaul. Tanpa diduga, Duan Lingtian begitu kejam sehingga dia bersih keras bahwa trio dari Kerajaan Langit Batu Berawan harus mati. Sudah lama, Long Fei Yun, kata Chen Bo Tao sambil berpura-pura tersenyum tulus. Tentu saja, Chen Bo Tao, ikuti saranku dan ikut campur dalam masalah ini. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Long Fei Yun perlahan berkata sambil menatap Chen Bo Tao dengan acuh-ta'acuh. Menyesal, Chen Bo Tao tertawa. Long Fei Yun, meskipun Anda memiliki surgawi tingkat surgawi tertinggi surgawi sekarang, saya khawatir itu tidak cukup untuk membuat saya menyesali apapun. Yah, kamu akan segera melihat. Long Fei Yun tersenyum dingin. Kemudian, dia mengirim transmisi suara ke Kiyuling. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah bergetar hebat saat serangkaian ledakan menggelegar terdengar di udara. Kiyuling menginjak tanah saat dia menembak ke arah Chen Bo Tao. Tempat dia menginjak mulai retak, menyerupai jaring laba-laba. Retakan menyebar ke segala arah sejenak sebelum akhirnya berhenti. Kamu mencari kematian. Orang tua di belakang Chen Bo Tao berteriak marah. Gelombang suara dari suaranya berdesir ke segala arah. Para penonton dengan basis kultivasi yang lemah terluka, gendang telinga mereka pecah. Untungnya, tidak ada yang meninggal. Dia seperti badai saat dia melesat, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Ledakan, 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 ledakan. Kiyuling dan lelaki tua itu bertabrakan dan mulai bertukar pukulan. Para penonton bergegas lebih jauh untuk menghindari terpengaruh oleh serangan balik. Beberapa orang yang lebih lambat dikirim terbang dari serangan balik pertarungan mereka. Ledakan, 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 ledakan. Gelombang kejut dari tabrakan mereka menimbulkan hembusan angin yang bertiup kencang ke segala arah. Keributan yang mereka ciptakan begitu hebat sehingga orang-orang dari jauh disiagakan. Apa yang sedang terjadi? Gerakan besar seperti itu, setidaknya mereka pastilah celestial tertinggi surgawi tingkat bumi, kan? Para celestial tertinggi surgawi tingkat bumi. Kamu pasti bercanda. Mereka jelas-jelas adalah celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi. Dua celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi. Para penonton baru yang tertarik dengan keributan itu terkejut menemukan bahwa dua celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi sedang bertarung. Meskipun mereka berada di kota Taiyi, salah satu kota terbesar di Wastelen, celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi jarang terjadi. Pertarungan antara dua celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi bahkan lebih jarang terjadi. Siapa dua celestial tertinggi surgawi tingkat surgawi ini? Secara alami, para penonton penasaran dengan identitas mereka. Tak lama kemudian, seseorang dari kerumunan melangkah maju dan menjelaskan kepada mereka bahwa celestial tertinggi surgawi tingkat surga adalah bawahan dari pangeran ke-13 dari kerajaan surgawi naga yang melonjak dan pangeran ke-9 dari kerajaan surgawi gelombang mistik. Chen Bo Tao berkata dalam upaya untuk memprovokasi Long Fei Yun, Long Fei Yun, itu benar-benar tak terduga bahwa laki-laki Anda mampu bertahan begitu lama melawan Elder Bei. Tetua Bei Anda tidak terlalu buruk karena dia mampu bertahan begitu lama melawan Qi Yu Ling, balas Long Fei Yun. Pada saat ini, Duan Ling Tian berkata, Huan Er, bunuh tiga pria dari kerajaan langit batu berawan dan kumpulkan cincin tata ruang mereka. Meskipun suaranya tidak keras, kebanyakan orang, termasuk Chen Bo Tao, mendengar kata-katanya. En, jawab Huan Er, aura dingin melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis. Seolah-olah musim dingin tiba-tiba-tiba. Chen Bo Tao awalnya tidak mengindahkan kata-kata Duan Ling Tian. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mulai menyesalinya. Tidak. Saat energi dingin keluar dari tubuh Huan Er, Chen Bo Tao merasa seperti membeku. Dia panik dan mulai memobilisasi energi asal surgawinya untuk menahan dingin. Meskipun dia berhasil mencegah hawa dingin, dia segera menemukan trio dari kerajaan langit batu berawan telah berubah menjadi patung es. Hal yang menakutkan adalah retakan terbentuk di pahatan es. Retakan. Hanya dalam sekejap mata, ketiga patung es itu retak dan hancur berkeping-keping. Ekspresi Chen Bo Tao sangat tidak sedap dipandang ketika melihat ketiganya telah meninggal. Astaga, astaga, astaga. Tiba-tiba, Chen Bo Tao melihat tiga cincin tata ruang terbang melewatinya ke telapak tangan wanita berpakaian putih yang berdiri di samping pria muda berpakaian ungu. Saudara Lingtian, sebelum semua orang sadar kembali, Huan Er menyerahkan tiga cincin tata ruang kepada Duan Lingtian. Suaranya begitu merdu, sulit dipercaya dia adalah orang yang sama yang dengan kejam membunuh ketiga pria itu hanya dalam sekejap mata. N. Duan Lingtian mengklaim kepemilikan dari tiga cincin tata ruang, mengabaikan ekspresi terkejut di wajah penonton. Tiba-tiba, matanya menyala saat dia berseru, seperti yang diharapkan, ada di sini. Bab 2772, Duan Lingtian Mutiara Gambar Mengambang Setelah Duan Lingtian mengklaim kepemilikan cincin tata ruang milik Si Lei, pangeran ke-6 Kerajaan Langit Batu Berawan, dia menemukan beberapa mutiara gambar mengambang di dalamnya. Dia memilih salah satu dari mereka berdasarkan gambar cermin yang ditampilkan. Gambar cermin tidak panjang, tetapi jelas menunjukkan penampilan Duan Lingtian dan Huan Er. Huan Er tidak mengenakan topi atau kerudung sehingga wajahnya yang cantik yang membuat lingkungan sekitarnya memucat jika dibandingkan terlihat sepenuhnya. Jadi itu sebabnya pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan terus menatap Huan Er meskipun wajahnya disembunyikan. Ternyata, dia telah melihat wajahnya melalui floating image pearl yang direkam Nangong Li. Begitu si Lei, pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan, muncul, dia dengan terang-terangan menatap Huan Er. Ini menyebabkan Duan Lingtian merasa ada yang tidak beres. Jika itu Nangong Li, dia tidak akan terkejut karena Nangong Li pernah melihat penampilan Huan Er sebelumnya. Menurut pendapatnya, bahkan jika Nangong Li telah memberitahu si Lei tentang kecantikan Huan Er, si Lei masih tidak akan kehilangan semua kendalinya karena si Lei belum melihat penampilan Huan Er yang sebenarnya. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa si Lei pasti telah melihat wajah Huan Er melalui metode lain seperti floating image celestial jimat atau floating image pearl. Karena jimat surgawi mengambang hanya bisa digunakan sekali, Duan Lingtian menduga Nangong Li pasti menggunakan mutiara gambar mengambang untuk menangkap penampilan asli Huan Er sebelum dia melarikan diri dengan drifting light dan shadow talisman. Ternyata, spekulasinya benar. Untungnya, mutiara gambar mengambang tidak dapat diduplikasi. Kalau tidak, jika rekaman itu tersebar, itu akan menyebabkan banyak masalah, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri sambil meletakkan cincin tata ruang. Dia tidak menyadari bahwa saat ini, penampilan sejati Huan Er telah menyebar di Kludi Rock Celestial Kingdom dalam bentuk gambar. Warga Kludi Rock Celestial Kingdom semuanya telah melihat penampilan seperti peri dari Huan Er. Bang! Sebelum kerumunan kembali sadar setelah Huan Er membunuh tiga pria dari Kerajaan Langit Batu Berawan, Qiyu Ling dan lelaki tua itu, seorang surgawi tertinggi-surgawi yang tertinggi dan bawahan dari Chen Bo Tao, pangeran ke-9 dari Mystic Wave Celestial Kingdom, telah bertabrakan satu sama lain. Keduanya terbang mundur dan kembali ke sisi tuannya. Kecepatan dan jarak mereka kembali ke tuannya hampir sama, menunjukkan kekuatan mereka setara satu sama lain. Mereka berhenti berkelahi karena tidak ada lagi alasan untuk bertarung. Bagaimanapun, tiga orang dari Kerajaan Langit Batu Berawan telah mati dan kekuatan mereka seimbang. Yang mulia, pangeran ke-9, kami seimbang, kata lelaki tua itu dengan suara rendah setelah dia kembali ke sisi Chen Bo Tao. Ekspresinya agak masam karena dia dengan percaya diri menyatakan dia akan mampu mengalahkan Qiyu Ling, surgawi tertinggi-surgawi tingkat atas, di sebelah Long Fei Yun, pangeran ke-13 dari Kerajaan Langit Naga melonjak. Jelas, kepercayaan dirinya tidak berdasar karena dia tidak bisa mengalahkan Qiyu Ling. Di sisi lain, ketika Qiyu Ling kembali ke sisi Long Fei Yun, dia tetap diam. Dia hanya menatap lelaki tua yang berdiri di belakang Chen Bo Tao dengan waspada, seolah-olah lelaki tua itu akan tiba-tiba menyerang lagi. Long Fei Yun, aku tidak menyangka kamu seberuntung itu menemukan pembangkit tenaga listrik yang begitu kuat, kata Chen Bo Tao dengan suara rendah sambil menatap Long Fei Yun. Ya, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kamu yang masih mengandalkan ayahmu, kata Long Fei Yun tanpa nada. Terlepas dari nada acu-ta'acu, dia jelas mengejek Chen Bo Tao. Bagaimanapun, lelaki tua itu diberikan kepada Chen Bo Tao oleh ayahnya, Kaisar Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik, untuk melindunginya. Setelah mendengar kata-kata Long Fei Yun, para penonton mulai diam-diam berdiskusi di antara mereka sendiri. Meskipun aku pernah mendengar bahwa pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga yang melonjak telah menemukan surgawi tertinggi surgawi tingkat atas untuk tinggal di sisinya, aku menganggap pembangkit tenaga listrik itu hanya rata-rata. Saya tidak berharap dia menjadi begitu kuat. Petik 2. Gerakan mengungkap kekerasan Uwal demi menghapuskannya. Dikatakan bahwa lelaki tua di sisi pangeran ke-9 dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik adalah salah satu dari tiga surgawi-surgawi tertinggi surgawi peringkat teratas dalam keluarga Kekaisaran dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik. Petik 2. Bahkan saat itu, pangeran ke-13 dari Kerajaan Langit Naga Melonjak adalah tandingan untuk orang seperti itu. Jelas para penonton mengira Long Fei Yun, pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga Melonjak, memiliki mata yang bagus untuk bakat dan lebih unggul dari Chen Bo Tao, pangeran ke-9 dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik. Ketika Chen Bo Tao mendengar diskusi di sekitarnya yang membandingkannya dengan Long Fei Yun, ekspresinya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia memandang Long Fei Yun dengan acu sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke Duan Ling Tian. Dia mengira Duan Ling Tian lemah dan mudah diganggu sehingga dia bertanya dengan nada yang agak kasar, siapa kamu? Beraninya kau membiarkan seseorang membunuh sepupuku? Menghadapi pertanyaan Chen Bo Tao, Duan Ling Tian hanya mengabaikannya. Suasana berubah tegang, dan ekspresi Chen Bo Tao semakin tidak sedap dipandang. Duan Ling Tian berbalik untuk tersenyum pada Huan Er dan berkata, Huan Er, mari kita lanjutkan berbelanja. Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan tidak berkenan untuk melirik Chen Bo Tao sebelum dia membawa Huan Er pergi. Bahkan Huan Er tidak melirik Chen Bo Tao. Setelah melihat ini, Long Fei Yun dan Qiyu Ling mengikutinya. Namun, sebelum Long Fei Yun pergi, dia menatap Chen Bo Tao dengan penuh arti dan berkata, Chen Bo Tao, ada beberapa orang yang tidak bisa kamu sakiti. Chen Bo Tao sangat marah. Kulitnya memerah saat tubuhnya bergetar. Namun, karena dia telah melihat seberapa kuat Qiyu Ling dan dia tidak yakin apakah Duan Ling Tian memiliki latar belakang yang kuat, dia hanya bisa menekan amarahnya. Bagaimanapun, Qiyu Ling dapat dengan mudah menekan orang tua di sisinya. Para penonton baru sadar kembali ketika Duan Ling Tian dan yang lainnya menghilang dari pandangan. Mereka kaget dan tidak percaya. Siapa pemuda berbaju ungu itu? Pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga melonjak tampaknya sangat sopan terhadap pemuda berpakaian ungu itu. Sebelum dia pergi, dia bahkan memberitahu Pangeran ke-9 dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik bahwa pemuda berpakaian ungu itu bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh Pangeran ke-9. Petik 2. Kamu benar. Banyak penonton yang ingin tahu tentang Duan Ling Tian. Bukankah pemuda berpakaian ungu di Istana Raja Kin di Istana Surgawi Batu Berawan kita? Dia Duan Ling Tian, kan? Kenapa dia bersama Pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga melonjak? Seorang pria muda bergumam, jelas-jelas bingung. Dia tidak lain adalah Cu Yan, putra gubernur Kabupaten Soaring Wynn County. Dia juga runner-up pertama untuk kompetisi bela diri dari 16 kabupaten yang diadakan di rumah Raja Kin. Kludi Rock Celestial Kingdom telah membawa 30 pembangkit tenaga muda di bawah usia 100 tahun untuk berpartisipasi dalam Washtelen Grand Contest. Cu Yan dan runner-up kedua kompetisi bela diri dari 16 kabupaten, yang jin dari Kabupaten Gunung Adil, termasuk di antara 30 perwakilan dari Istana Raja Kin. Dipimpin oleh Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan, mereka datang ke Washtelen bersama orang-orang dari Istana Raja Kin. Siapa wanita berpakaian putih yang sepertinya mendengarkan setiap kata yang dikatakan Duan Ling Tian? Dia begitu kuat sehingga dia dengan mudah membunuh Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan dan dua bawahannya. Terlebih lagi, dia membunuh mereka di depan Pangeran ke-9 dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik yang dikabarkan menjadi puncak Surgawi Emas yang menyeluruh. Sepertinya wanita berpakaian putih itu adalah Surgawi tertinggi Surgawi. Cu Yan berpikir untuk dirinya sendiri. Cu Yan, tentu saja, akrab dengan Duan Ling Tian. Jika bukan karena Duan Ling Tian muncul menjelang akhir kompetisi bela diri dari 16 kabupaten, dia akan menjadi pemenangnya. Dia tidak marah karena dia tahu Duan Ling Tian jauh lebih kuat darinya. Setelah kompetisi, Duan Ling Tian telah melarikan diri dan tidak bisa ditemukan dimanapun. Dia merasa sayang bahwa Duan Ling Tian tidak dapat bergabung dengan kontes besar Wastelen karena dia yakin Duan Ling Tian akan melakukannya dengan sangat baik di kontes besar Wastelen. Kemungkinan besar Duan Ling Tian akan dipilih untuk bergabung dengan salah satu dari tiga Surgawi Utama di Wastelen. Siapa yang tahu aku akan bertemu Duan Ling Tian ketika aku keluar untuk rambut segar, pikir Cu Yan pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia berjalan ke kediaman yang telah disiapkan oleh Sekte Surgawi Tai Yi untuk Kerajaan Langit Batu Berawan. Dia ingin memberitahu Qin Yu, yang juga datang ke kota Tai Yi, tentang pertemuannya dengan Duan Ling Tian. Sementara itu, ada keributan besar di kediaman yang ditempati oleh Kerajaan Langit Batu Berawan di kota Tai Yi. Pangeran ke-6 sudah mati, seseorang telah menemukan bahwa mutiara jiwa Pangeran ke-6 Kerajaan Langit Batu Berawan telah hancur. Bab 2773, Qin Yu datang untuk mengunjungi. Si Lei, Pangeran ke-6 dari Kerajaan Langit Batu Berawan, berdan tidak memiliki karakter yang baik. Namun, karena lidahnya yang fasih, dia sangat disukai oleh Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan. Selain itu, karena dia tidak tertarik untuk menggantikan tahta, dia juga memiliki hubungan baik dengan Pangeran lainnya. Namun, lima hari setelah orang-orang dari Kerajaan Langit Batu Berawan tiba di kota Tai Yi, mutiara jiwanya tiba-tiba hancur. Pangeran ke-6 sudah mati. Kematian si Lei, tentu saja, menyebabkan keributan besar di kediaman Kerajaan Langit Batu Berawan yang diatur oleh Sekte Surgawi Tai Yi. Tidak hanya Kaisar dari Kerajaan Langit Batu Berawan yang marah, tetapi para Pangeran dari Kerajaan Langit Batu Berawan juga sangat marah. Kaisar segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas kematian si Lei. Para Pangeran dan anggota sibuk karena ini. Karena bantuan dari para Pangeran, penyebab kematian si Lei dengan cepat diketahui. Kematian Pangeran ke-6 terkait dengan wanita cantik yang dia cari dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, Namong Li telah mempersembahkan mutiara gambar mengambang yang menunjukkan dua orang. Salah satunya adalah wanita yang selama ini dicari Pangeran ke-6. Dia ada dalam potret yang beredar luas di Kerajaan Langit Batu Berawan. Orang lain adalah seorang pria muda. Petik 2. Salah satu bawahan Pangeran ke-6 mengatakan bahwa seseorang telah melihat pemuda itu di bayangan cermin. Karena alasan itu, Pangeran ke-6 membawa Namong Li keluar untuk mencari pemuda itu. Seseorang menyaksikan Pangeran ke-6, Namong Li, dan pria lain terbunuh di jalan-jalan kota Tei. Orang yang membunuh mereka adalah seorang wanita berpakaian putih yang memakai topi dan kerudung. Wanita berpakaian putih itu dicurigai sebagai wanita di bayangan cermin karena Namong Li mengenali pemuda berpakaian ungu di sampingnya. Kerajaan Surgawi Batu Berawan hanyalah Kerajaan Surgawi peringkat menengah, tetapi ketika mereka bekerja bersama, mereka dapat mengumpulkan banyak informasi berguna hanya dalam waktu singkat. Orang yang membunuh Putra Kenamku adalah orang-orang dari Pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Pangeran ke-9 dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik bermaksud untuk melindungi Putraku, tetapi pria itu sebanding dengan pria dari Pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Selain itu, wanita berpakaian putih juga lebih kuat dari Pangeran ke-9. Dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik, ketika Yun Kiling, kaisar dari Kerajaan Langit Batu Berawan, mengetahui apa yang terjadi, ekspresinya menjadi gelap. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh seolah-olah dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Di bawah kursi utama Yun Kiling, beberapa orang berdiri di sana. Salah satu dari mereka memandang Yun Kiling, gelisah, saat dia bertanya, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Yun Kiling berkata dengan dingin sambil memelototi pria itu, Tidakkah kamu dengar? Pelakunya adalah Pangeran ke-13 dari Naga Langit yang melonjak dan rakyatnya. Bahkan Pangeran ke-9 dari Kerajaan Surgawi Gelombang Mistik tidak berdaya. Menurutmu apa yang bisa kita lakukan? Setelah mendengar kata-kata Yun Kiling, pria itu tetap diam, tidak ada respon. Memang, pihak lain bukanlah seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Di halaman dekat aula utama tempat Yun Kiling dan yang lainnya berada, Kin Yu, keponakan Raja Kin, bertemu Chuyang, salah satu peserta kontes besar wastelen yang dipilih oleh Istana Raja Kin. Chuyang, ada apa? Kin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Chuyang, mereka berdua melakukan perjalanan bersama dari Istana Raja Kin ke kota Tei. Untuk alasan itu, mereka berhasil berbicara sedikit selama perjalanan. Chuyang bertanya, Kin Yu, berdasarkan pengetahuanku, kamu berteman baik dengan Duan Lingtian, kan? Duan Lingtian, sebuah ekspresi bersemangat muncul di wajah Kin Yu langsung begitu dia mendengar kata-kata Chuyang. Dia bertanya dengan mendesak, Chuyang, apakah kamu punya berita tentang Duan Lingtian? Dia sangat khawatir tentang Duan Lingtian sejak Duan Lingtian melarikan diri dari Istana Raja Kin menggunakan Shadow Void Escaping Talisman. Dia, tentu saja, dipenuhi dengan antisipasi dan kecemasan sekarang karena Chuyang menyebut Duan Lingtian. Apakah kamu tahu tentang pemuda di sebelah wanita berpakaian putih yang membunuh pangeran ke-6 dan dua anak buahnya? Chuyang terus bertanya bukannya menjawab pertanyaan Kin Yu. Ya, Kin Yu mengangguk. Dikatakan bahwa pemuda itu adalah salah satu dari dua orang yang ditunjukkan dalam mutiara gambar mengambang yang diberikan Nangong Li kepada pangeran ke-6. Ketika pemuda itu terlihat, pangeran ke-6 pergi mencari pemuda itu. Dikatakan bahwa pemuda dan wanita berpakaian putih adalah orang-orang yang dicari pangeran ke-6 di Kerajaan Langit Batu Berawan, jawab Kin Yu. Apakah kamu tahu bahwa pemuda itu adalah Duan Lingtian? Chuyang bertanya lagi. Apa, pria muda di sebelah wanita berpakaian putih itu adalah Duan Lingtian? Kin Yu terkejut oleh Wahyu. Meski belum pernah melihat potret pemuda atau wanita berbaju putih itu, namun berdasarkan apa yang didengarnya, ia menduga pemuda itu memiliki latar belakang yang menonjol. Dia juga telah mendengar bahwa pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga melonjak sangat sopan kepada pemuda itu. Selain itu, dia juga mendengar bahwa wanita berpakaian putih itu adalah Surgawi Tertinggi Surgawi. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut setelah mendengarkan kata-kata Chuyang? Dia menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, B. Bagaimana mungkin? Kin Yu? Aku ada di sana ketika wanita berpakaian putih itu membunuh pangeran ke-6 dan ke-2 prianya. Saya melihat Duan Lingtian juga, kata Chuyang dengan sungguh-sungguh. Kin Yu terdiam. Meskipun kedengarannya tidak masuk akal, dia pikir itu mungkin juga. Saya ingin mengunjungi kediaman Kerajaan Surgawi Naga melonjak yang diatur oleh Sekte Surgawi Taiyi. Dia segera mengambil keputusan. Dia harus memverifikasi apakah pemuda dengan Kerajaan Surgawi Naga melonjak itu benar-benar Duan Lingtian. Setelah bertahun-tahun, dia ingin melihat dengan matanya sendiri bahwa temannya aman. Kin Yu hanyalah seseorang dari rumah Raja Kin di bawah pemerintahan Kerajaan Langit Batu Berawan. Dia bukan seorang pangeran dan hanya keponakan Raja Kin. Oleh karena itu, cukup sulit baginya untuk mengatur pertemuan dengan pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga melonjak. Namun, kegigihannya membuahkan hasil. Dia akhirnya berhasil menghubungi Long Fei Yun dan mengatur pertemuan dengannya ketika dia mengatakan bahwa dia adalah teman Duan Lingtian. Ketika mereka akhirnya bertemu, Long Fei Yun mempelajari Kin Yu, apakah kamu benar-benar teman dari saudara Duan. Secara alami, dia tidak akan membawa Kin Yu untuk bertemu Duan Lingtian secara langsung sebelum dia dapat memverifikasi bahwa Kin Yu benar-benar teman Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia sangat mementingkan Duan Lingtian karena Duan Lingtian akan menentukan apakah dia akan dapat duduk di atas tahta Kerajaan Surgawi Naga melonjak. Duan Lingtian adalah pembangkit tenaga listrik yang kuat yang juga seorang alkemis surgawi terkemuka yang dapat memperbaiki pil surga yang menyeluruh. Akan mudah baginya untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Naga Beladiri. Begitu Duan Lingtian bergabung dengan Sekte Surgawi Naga Beladiri dan naik pangkat, hanya butuh satu kata darinya untuk menjadikan Long Fei Yun sebagai Kaisar Kerajaan Langit Naga melonjak berikutnya. Yang Mulia, Pangeran ke-13, jika saudara Duan yang Anda maksud bernama Duan Lingtian dan terlihat seperti ini, maka, tidak diragukan lagi dia adalah temanku, kata Qin Yu sambil mengungkapkan potret seorang pemuda. Ke Long Fei Yun. Potret itu adalah seorang pria muda yang tampan dengan alis yang kuat dan mata yang cerah. Dia memiliki udara yang luar biasa tentang dia. Hanya dengan pandangan sekilas, Long Fei Yun dapat mengetahui bahwa pemuda di potret itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Untuk alasan ini, Long Fei Yun menurunkan kewaspadaannya dan menjadi sopan. Dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana saya harus memanggil Anda, saudara? Kamu bisa memanggilku Qin Yu, jawab Qin Yu segera. Dia tidak berani gegabuh. Bagaimanapun, asal dan statusnya jauh lebih rendah daripada Long Fei Yun. Saudara Qin Yu, karena Anda adalah teman saudara Duan, saya akan segera membawa Anda kepadanya, kata Long Fei Yun tanpa membuang waktu. Sementara Long Fei Yun memimpin Qin Yu ke halaman Duan Lingtian, seorang tamu tak diundang muncul di halaman Duan Lingtian. Tamu tak diundang itu tidak lain adalah Tai Tia He, penjaga kiri sekte surgawi Tai Yi. Duan Lingtian tampaknya tidak terkejut dengan kemunculan Tai Tai He yang tiba-tiba. Dia bertanya, saya mendengar Guardian Tai telah melakukan terobosan baru-baru ini dan menjadi duke surgawi tujuh bintang, benarkah? Duan Alkemis Surgawi, saya tidak berpikir Anda pernah mendengarnya juga. Tai Tai He tersenyum. Dia juga memperlakukan Duan Lingtian dengan sopan, memang. Saya beruntung dan mendapat terobosan. Saat ini, sekte surgawi Tai Yi adalah sekte terkuat di Wastelen. Jika Anda berubah pikiran, sekte surgawi Tai Yi akan menyambut Anda dengan tangan terbuka. Terima kasih atas kebaikanmu, Guardian Tai, tapi aku sudah mengambil keputusan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat dia dengan sopan menolak Tai Tai He. Tai Tai He tidak terkejut. Dia mengeluarkan cincin Tata Ruang dan menyerahkannya kepada Duan Lingtian. Duan Alkemis Surgawi, di dalam cincin spasial ini ada total 38 set ramuan obat. Mereka adalah bahan untuk menyempurnakan pil surga yang menyeluruh. Bergantung pada kemampuan Anda, berapa banyak pil surgawi yang dapat Anda sempurnakan dengan bahan-bahan ini. Sekte surgawi Tai Yi kami hanya membutuhkan 100 pil. Kalau ada kelebihan, bisa dijadikan sebagai imbalan, ujarnya sambil tersenyum. Bab 2774, Masalah Besar Untuk 38 set bahan, Anda hanya perlu saya untuk memperbaiki 100 pil surgawi yang menyeluruh. Duan Lingtian terkejut ketika dia mendengar kata-kata Tai Tai He. Dia merasa Tai Tai, dia meminta terlalu sedikit. Apakah dia berpikir begitu buruk tentang kemampuan pemurnianku? Apakah dia pikir aku tidak akan bisa memurnikan pil sebanyak itu hanya dengan 38 set bahan? Selama percobaan pertama Duan Lingtian untuk memperbaiki pil surga yang menyeluruh, dia hanya berhasil memperbaiki 3 pil. Namun, jika dia mencoba lagi dan dengan latihan, dia yakin dia akan mampu memperbaiki 5 pil atau lebih. Tingkat keberhasilan hanya akan meningkat semakin sering dia menyempurnakannya. Meskipun Duan Lingtian senang menerima kelebihan overarching heaven pills dari Tai Yi Sek, dia tidak berencana untuk menipu mereka dari terlalu banyak pil. Oleh karena itu, dia berkata, saya akan memberikan 120 pil surgawi untuk Anda. Tai Tai He terkejut saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Menurutnya, tingkat keberhasilan Duan Lingtian dalam memurnikan pil seharusnya tidak setinggi itu. Ketika dia mencoba membunuh Huan Er, dia menemukan Duan Lingtian hanya berhasil memperbaiki 3 pil. Untuk alasan ini, dia hanya meminta 100 pil surga yang menyeluruh. Selain itu, dia juga siap memberikan ruang kepada Duan Lingtian untuk menawar. Pemimpin sekte dari Tai Yi Sekte telah mengatakan bahwa jumlah terendah dari pil surga yang memutar Duan Lingtian yang perlu disempurnakan adalah 80. Dia benar-benar tidak berharap Duan Lingtian tidak hanya menurunkan jumlah pil yang dia butuhkan untuk disempurnakan, tetapi dia bahkan mengatakan dia akan memperbaiki 120 pil. Sebelum setelah semua informasi yang dia miliki tentang Duan Lingtian. Lebih-lebih lagi, dia juga mengatakan selama Duan Lingtian memurnikan 100 pil untuk sekte surga Wita Yi, Duan Lingtian dapat menyimpan kelebihannya jika ada. Duan Lingtian bisa diam-diam mengantongi 20 pil jika dia tidak angkat bicara. Duan Lingtian Apakah kamu serius? Tai Tai He menarik nafas dalam-dalam sambil menatap Duan Lingtian. Saya tahu tingkat keberhasilan menyempurnakan overarching heaven pil sangat rendah. 100 pil mungkin tidak terlalu banyak. Namun, apakah Anda yakin dapat memperbaiki 120? Petik 2 Mengapa? Guardian Tai Apakah Anda meragukan kemampuan saya untuk memperbaiki 120 pil overarching heaven? Duan Lingtian tertawa kecil. Guardian Tai Karena aku sudah mengatakannya, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kembalilah dalam 10 hari, dan aku akan memberimu 120 pil. Tai Tai He menatap Duan Lingtian dengan saksama sebelum akhirnya berkata, Alkemis Duan, terlepas dari apakah kamu dapat memperbaiki 120 pil surga yang menyeluruh dalam 10 hari, aku, Tai Tai He, menganggapmu sebagai teman mulai sekarang. Dia adalah pria yang sangat lugas. Melihat bahwa Duan Lingtian sama, dia tidak bisa menahan perasaan kekeluargaan. Saya tersanjung. Duan Lingtian tersenyum. Pada saat ini, suara yang akrab terdengar dari luar halaman. Kakak Duan. Duan Lingtian, tentu saja, tahu itu milik Long Fei Yun, pangeran ke-13 dari kerajaan surgawi naga melonjak. Sebelum dia bisa menanggapi Long Fei Yun, Tai Tai He menghilang ke udara tipis setelah dia dengan cepat mengucapkan selamat tinggal padanya. Alkemis Duan, aku akan kembali dalam 10 hari. Masuk. Setelah mendapatkan persetujuan Duan Lingtian, Long Fei Yun memasuki halaman. Awalnya, Duan Lingtian sedikit terkejut melihat Qiyu Ling tidak bersama Long Fei Yun. Namun, ekspresinya membeku ketika dia melihat orang lain yang datang bersama Long Fei Yun. Qin Yu. Duan Lingtian, ekspresi lega muncul di wajah Qin Yu begitu dia melihat Duan Lingtian. Kamu baik-baik saja, itu bagus, itu bagus. Duan Lingtian meminta Qin Yu untuk duduk. Dia sangat ramah sampai-sampai Long Fei Yun sedikit cemburu karena Duan Lingtian tidak pernah sehangat ini sebelumnya. Pada saat yang sama, dia membuat keputusan cepat untuk berteman dengan Qin Yu dari Kerajaan Langit Batu Berawan untuk meningkatkan hubungannya dengan Duan Lingtian. Pangeran ke-13, silakan duduk juga. Duan Lingtian akhirnya ingat untuk mengundang Long Fei Yun untuk duduk. Meskipun itu jelas merupakan renungan, Long Fei Yun tidak senang sama sekali. Dengan identitas Duan Lingtian, dia tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika dia dibuat untuk berdiri sepanjang waktu. Sementara itu, Qin Yu terkejut. Meskipun dia telah mendengar dari Cu Yan bahwa Pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga melonjak sangat sopan kepada Duan Lingtian, dia masih terkejut ketika dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. Ketika Duan Lingtian mengundangnya untuk duduk terlebih dahulu, dia telah melihat ekspresi Long Fei Yun. Terlepas dari seberapa ramah Long Fei Yun, dia yakin Long Fei Yun akan tetap tidak senang karena Duan Lingtian tampaknya memprioritaskannya. Namun, bertentangan dengan harapannya, Long Fei Yun tidak tampak tidak senang sama sekali. Bahkan, tatapan Long Fei Yun tampaknya menjadi beberapa derajat lebih hangat saat dia menatapnya. Ketika dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian lagi, dia merasa seolah-olah Duan Lingtian telah menjadi orang asing. Qin Yu sangat ingin tahu tentang apa yang terjadi dan apa yang Duan Lingtian temui setelah menggunakan Shadow Void Escaping Talisman untuk melarikan diri dari King Qin's Mansion. Sampai-sampai bahkan Pangeran ke-13 dari Kerajaan Langit Naga melonjak sangat menghormatinya. Bagi Duan Lingtian, Qin Yu adalah teman pertamanya setelah dia naik ke surga roh yang menyeluruh. Meskipun dia juga menganggap Long Fei Yun sebagai teman, itu adalah fakta bahwa persahabatan mereka pertama kali dibangun di atas saling menguntungkan. Itu berbeda dari persahabatannya dengan Qin Yu. Dalam hatinya, Qin Yu masih sedikit lebih penting daripada Long Fei Yun. Akhirnya, Duan Lingtian bertanya, Qin Yu, kamu masih belum memberitahuku mengapa kamu di sini. Saya mengikuti paman saya dan Kaisar Kerajaan Langit Batu Awan di sini. Kami harus membawa 30 peserta untuk kontes besar wastelen. Kami memiliki dua perwakilan dari Istana Raja Qin. Anda pernah bertemu mereka sebelumnya? Mereka adalah Cu Yan dan Yang Jing, jawab Qin Yu. Saya melihat. Kemudian, Duan Lingtian terus bertanya, bagaimana kamu tahu aku di sini? Dia terkejut bahwa Qin Yu dapat menemukannya. Omong-omong, itu semua berkat Cu Yan. Kemudian, Qin Yu menceritakan bagaimana dia berhasil mengetahui keberadaan Duan Lingtian dan bagaimana rekan Duan Lingtian membunuh pangeran kenam dari Kerajaan Langit Batu Awan. Setelah jeda yang lama, Qin Yu sepertinya mengingat sesuatu. Dia dengan cepat mengambil potret dan meletakkannya di atas meja untuk dilihat Duan Lingtian. Duan Lingtian. Ini adalah, mata Duan Lingtian melebar karena terkejut. Dia tidak berharap Qin Yu memiliki potret huaner dalam kemuliaan penuhnya. Meskipun itu hanya sebuah lukisan, orang masih bisa melihat persona dan kecantikannya yang unik. Sementara itu, mulut Long Fei Yun ternganga saat melihat potret itu. Dia merasakan sedikit gejolak di hatinya ketika melihat potret itu meskipun dia bukan pria yang peduli dengan romansa atau keindahan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang wanita cantik ini. Dia begitu sempurna sehingga menakutkan. Bagaimana Anda bisa memiliki potret ini? Duan Lingtian bertanya dengan ekspresi serius. Dia telah meminta huaner untuk mengenakan kerudung dan topi untuk menyembunyikan penampilannya karena dia tahu itu akan menarik masalah. Dia telah mengizinkannya untuk membunuh pangeran ke-6 dari kerajaan langit batu awan dan kedua anak buahnya sejak mereka melihat penampilan huaner dari mutiara gambar terapung. Karena dia telah mengambil floating image parul, dia tidak berpikir bahwa dia memiliki hal lain yang perlu dikhawatirkan. Dia benar-benar tidak berharapkin Yu memiliki potret huaner. Dia sudah bisa membayangkan masalah tak berujung yang akan datang jika potret huaner diedarkan di kota Taiyi. Saat ini, ada banyak orang dari tiga sekte surgawi utama dari Wastelen dan kerajaan surgawi tingkat tinggi di kota Taiyi. Tidak ada kekurangan dari Celestial Dukes juga. Di antara orang-orang ini, pasti ada banyak pria bejat. Potret ini, melihat ekspresi muram di wajah Duan Lingtian, Qin Yu segera menjelaskan bahwa potret itu beredar luas di Cloud Rock Celestial Kingdom. Pada akhirnya, dia berkata, pada saat ini, Kaisar Kerajaan Surgawi Batu Awan seharusnya menemukan wanita di sebelah anda dalam kerudung dan topi adalah wanita di potret itu. Wanita dalam potret itu adalah Nona Huaner. Long Fei Yun yang baru saja berhasil mengalihkan pandangannya dari potret itu kembali terkejut. Si Lei itu orang gila. Ekspresi Duan Lingtian sangat gelap. Dia tidak menyangka si Lei akan mengungkapkan penampilan Huaner di depan umum di mana sebagian besar orang di Kerajaan Langit Batu Berawan telah melihat potretnya. Bab 2775, Berita Terobosan. Meskipun Duan Lingtian tidak menjawab pertanyaan Long Fei Yun, Long Fei Yun dapat menyimpulkan jawaban berdasarkan reaksi Duan Lingtian. Dia berpikir dalam hati, saya tidak menyangka Nona Huaner akan begitu cantik. Pria normal manapun pasti akan tertarik padanya. Tidak heran dia terus-menerus memakai kerudung dan topi. Kalau tidak, dia pasti akan menarik banyak masalah. Meskipun Long Fei Yun telah mengenal Duan Lingtian dan Huaner untuk waktu yang relatif lama sekarang, Huaner tidak pernah melepas kerudung dan topinya di depan Long Fei Yun. Karena alasan ini, dia tidak tahu bagaimana rupa Huaner. Bahkan sekarang, jantungnya masih berdebar kencang saat memikirkan wajah cantik sempurna Huaner. Duan Lingtian Kin Yu memandang Duan Lingtian dengan ekspresi muram saat dia berkata, Kaisar dari Kerajaan Langit Batu Berawan pasti sangat marah karena kamu mengizinkannya membunuh Pangeran ke-6 dan yang lainnya. Mengingat hubunganmu dengan Pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga melonjak, dia mungkin tidak dapat secara terbuka menyusahkanmu, tetapi tidak diragukan lagi bahwa dia dapat menggunakan banyak cara curang untuk menyusahkanmu. Matanya beralih ke Long Fei Yun sebelum tertuju pada potret di atas meja. Orang dalam lukisan itu sangat cantik sehingga dia bisa membuat seluruh bangsa bertekuk lutut. Misalnya, Kaisar dari Kerajaan Langit Batu Berawan bisa mengekspos orang di potret itu. Pada saat itu, semua orang akan tahu ada keindahan dunia lain di sebelahmu. Setelah mendengar ini, ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap. Sementara itu, Long Fei Yun juga menyadari parahnya situasi. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berkata dengan keras, aku akan mengunjungi kediaman Kerajaan Langit Batu Berawan dan memperingatkan Kaisar. Jika mereka berani mengekspos Nona Huan Er, saya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa benar-benar mengancam seorang Kaisar dari Kerajaan Surgawi tingkat menengah. Meski begitu, dia bisa mengancam orang-orang di bawah Kaisar. Membunuh satu atau dua pangeran masih dalam lingkup kemampuannya. Setelah dia selesai berbicara, dia segera pergi. Duan Lingtian tidak menghentikan Long Fei Yun, dia terlalu tenggelam dalam mencari solusi untuk masalah ini. Dia memiliki firasat kuat bahwa Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan telah menyebarkan potret Huan Er dan informasi bahwa dia bersama Kerajaan Langit naga melonjak. Memang, Duan Lingtian telah memukul paku di kepala. Begitu Long Fei Yun melangkah keluar, dia mendengar banyak diskusi tentang potret Huan Er. Pernahkah Anda melihat potret yang beredar? Maksudmu salah satu wanita cantik sempurna? Jika demikian, ya, saya pernah melihat mereka. Aku bahkan mendengar dia tinggal di kediaman Soaring Dragon Celestial Kingdom. Kudengar dia dekat dengan Pangeran ke-13 dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak. Tepatnya, dia memiliki hubungan dekat dengan salah satu pria yang memiliki hubungan dekat dengan Pangeran ke-13. Setelah mendengar diskusi di sekitarnya, ekspresi Long Fei Yun berubah suram. Sebuah petunjuk niat membunuh melonjak keluar dari tubuhnya. Dia pikir Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan benar-benar pantas mati. Sial! Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan benar-benar bergerak cepat. Di kediaman Kerajaan Langit Batu Berawan yang diatur oleh Sekte Surgawi Taiyi. Yang mulia, saya sudah menyebarkan berita bahwa wanita dalam potret berada di kota Taiyi dan tinggal di kediaman Kerajaan Surgawi Naga terbang. Seorang pria parubaya melapor kepada Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan. Setelah itu, bawahan Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan melangkah maju satu demi satu untuk melapor kepada Kaisar. Yang mulia, potret wanita itu telah menyebar ke hampir separuh kota Taiyi. Sebagian besar dari orang-orang itu tahu bahwa dia tinggal bersama Pangeran ke-13 dari Kerajaan Surgawi Naga yang melonjak. Yang mulia, seperti yang Anda minta, saya telah membawa salah satu potret kepada Pernatua Tengking dari Sekte Surgawi Naga bela diri dan memberitahunya tentang keberadaan wanita itu. Yang mulia, saya juga telah membawa potret kepada Pernatua Huang Chau dari Sekte Taiyi. Setelah mendengar laporan bawahannya, Yun Kiling, Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan, memasang ekspresi jahat di wajahnya. Bagus, bagus, bagus sekali. Aku ingin melihat apakah Pangeran ke-13 dari Kerajaan Langit Naga melonjak masih bisa melindungi wanita itu. Yun Kiling terus bergumam pada dirinya sendiri, kamu berani membunuh anakku, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Aku akan membuatmu menginginkan kematian. Jadi bagaimana jika Anda kuat dan memiliki sekutu yang kuat? Apakah Anda pikir Anda bisa melawan tiga sekte surgawi utama dari Wastelen? Bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan menjadi mainan bagi salah satu pria itu. Siapa tahu mereka bahkan mungkin membagimu di antara mereka sendiri? Dia tampak sedikit marah saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jelas dia ingin orang yang membunuh putranya, Si Lei, Pangeran ke-6 Kerajaan Langit Batu Berawan, mati. Orang itu tidak lain adalah Huan Er. Dia tertawa sinis sambil terus bergumam pada dirinya sendiri, adapun pemuda berpakaian ungu itu. Aku mungkin tidak bisa membunuhmu, tapi aku ragu kau tidak akan merasakan apa-apa jika wanita itu berakhir sebagai mainan orang lain. Tingkah laku Yun Kiling sangat menakutkan, tapi tidak ada bawahannya yang berani mengeluarkan suara. Apakah itu Penatua Tengking dari Sekte Surgawi Naga Beladiri, Penjaga Sue dari Sekte Surgawi Seribu Laba-laba, atau Penatua Huang Chau dari Sekte Taiyi, mereka dikenal mesum. Mereka memperlakukan wanita seperti mainan. Secara kebetulan, ketiga pria itu berada di kota Taiyi. Oleh karena itu, Yun Kiling telah meminta pelayannya untuk membagikan potret Huan Er dan mengungkapkan keberadaannya. Dia sangat berhati-hati untuk menyebarkan informasi ini ke Tengking, Sue Lang, dan Huang Chau juga. Ada keindahan seperti ini di dunia ini. Aku harus memilikinya. Dia pasti milikku dan milikku sendiri. Huang Chau, seorang tetua dari Sekte Surgawi Taiyi, menjadi bersemangat ketika dia melihat potret Huan Er. Keinginan berkelebat kuat di matanya. Dia tidak membuang waktu dan dengan cepat berjalan ke kediaman Soaring Dragon Celestial Kingdom. Setelah Penatua Huang Chau dari Sekte Surgawi Taiyi melihat potret Huan Er. Wajahnya yang tenang tiba-tiba menjadi sangat merah. Jenis ekspresi penuh gairah yang dia miliki di wajahnya penuh dengan keinginan. Aku harus memiliki wanita ini. Wanita yang sangat sempurna. Dia layak untukku, Sue Lang, secara pribadi mengantarnya kembali bersamaku. Demikian pula, Teng King, seorang Penatua dari Sekte Surgawi Naga Beladiri, dan Sue Lang, penjaga Sekte Surgawi Seribu Labalaba, terdorong untuk bertindak segera setelah mereka melihat potret Huan Er. Mereka tidak membuang waktu dan mulai berjalan menuju kediaman Soaring Dragon Celestial Kingdom juga. Di mata ketiga pria ini, Huan Er seperti harta langka yang harus mereka dapatkan. Mereka semua menginginkannya untuk diri mereka sendiri. Sementara itu, orang-orang di kota Taiyi juga sibuk mendiskusikan Huan Er. Wanita yang cantik. Surga, siapa yang tahu ada keindahan seperti itu di dunia ini. Ku dengar dia dari kerajaan Surgawi Naga Terbang. Ku dengar dia memiliki hubungan yang baik dengan pangeran ketiga belas dari kerajaan Langit Naga yang melonjak. Sejak kapan kerajaan Surgawi Naga melonjak memiliki keindahan seperti itu? Betapa tak terduga, saya pikir saya tahu semua yang perlu diketahui tentang setiap kerajaan. Hanya butuh setengah hari bagi semua orang di kota Taiyi untuk mengetahui tentang kecantikan yang sangat sempurna yang tinggal bersama orang-orang dari kerajaan Surgawi Naga melonjak. Potretnya saja sudah cukup untuk membuat lingkungan sekitarnya pucat dibandingkan. Semua tidak damai di kediaman Soaring Dragon Celestial Kingdom juga. Long Dong Ping, kaisar kerajaan Langit Naga yang melonjak, juga dikejutkan oleh kecantikan Huan Er. Dia ingin tahu apakah Duan Ling Tian dapat melindunginya sekarang setelah situasinya tidak terkendali. Siapa yang tahu wanita yang selalu mengenakan kerudung dan topi di sebelah Fei Yun begitu cantik. Dia tampaknya sangat dekat dengan pemuda berpakaian ungu di samping Fei Yun. Sekarang penampilannya telah terungkap, mereka pasti akan menarik banyak masalah. Sungguh kecantikan yang langka, kebanyakan pria pasti akan mengidamkannya. Jika aku memiliki kekuatan, aku akan merebutnya juga. Namun, pemuda berbaju umu itu tidak mudah menyerah. Aku ingin tahu apakah dia bisa melindungi wanita itu sekarang setelah berita tentangnya menyebar ke seluruh kota. Bab 2776, 3 Adipati Surgawi Meskipun menyadari wanita cantik sempurna dalam potret itu berada di kediaman Kerajaan Langit Naga Terbang di Kota Taiyi, tidak seorang pun dari Kerajaan Langit Naga Terbang, termasuk Long Dongping, Sang Kaisar, yang berani menyimpan pikiran jahat. Pertama-tama, pemuda berbaju ungu yang selalu berada di sisi wanita itu terlalu misterius. Tidak ada yang bisa sepenuhnya mengkonfirmasi latar belakangnya, oleh karena itu, mereka tidak berani secara sembrono menyinggung perasaannya. Kedua, karena potret wanita itu telah tersebar di seluruh kota Taiyi, pasti akan ada ahli dari tiga sekte surgawi utama dari Wastelen yang tertarik padanya. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan para ahli ini. Untuk alasan ini, meskipun kediaman itu gempar, halaman Duan Lingtian dan Huaner relatif damai. Namun, ini hanya ketenangan sebelum badai. Long Fei Yun yang baru saja kembali dari luar berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Duan, potret nona Huaner telah beredar di seluruh kota Taiyi. Kerajaan surgawi peringkat tinggi tidak sulit untuk dihadapi, tetapi masalahnya terletak pada tiga sekte surgawi utama dari Wastelen. Mereka akan merepotkan untuk dihadapi. Petik 2 Ekspresi Qin Yu agak tidak enak dilihat saat dia berkata, saya tidak berpikir Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan akan bertindak begitu tegas dan cepat, meskipun dia tidak yakin tentang hubungan Duan Lingtian dengan Huaner pada saat yang sama. Setidaknya, dia yakin Duan Lingtian dan Huaner berteman. Karena alasan ini, dia tidak ingin ada bahaya yang menimpa teman Duan Lingtian. Teman Duan Lingtian juga temannya. Begitu Longfei Yun selesai berbicara, sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, sebuah suara menggelegar terdengar dari luar. Saya penatua Huang Chao dari sekte surgawi Taiyi. Bawa wanita dalam potret itu kepadaku sekaligus. Ekspresi Longfei Yun berubah suram saat matanya melebar. Penatua sekte surgawi Taiyi. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dari apa yang aku tahu, para tetua dari sekte surgawi Taiyi adalah Adipati Surgawi. Jika orang ini benar-benar Huang Chao, dia pasti seorang Celestial Duque. Adipati Surgawi Bahkan di Soaring Dragon Celestial Kingdom, sebuah Celestial Kingdom tingkat tinggi, tidak ada Celestial Duque sama sekali. Orang terkuat di kerajaan itu hanyalah puncak surgawi tertinggi surgawi. Seorang duke surgawi adalah ancaman besar bagi kerajaan surgawi naga yang melonjak. Penatua sekte surgawi Taiyi adalah Adipati Surgawi. Setelah mendengar kata-kata Longfei Yun, ekspresi Kin Yu memburuk. Sedikit kekhawatiran terpancar di matanya. Meskipun dia mengharapkan beberapa ahli dari tiga sekte surgawi utama akan datang mencari Huaner, dia tidak berharap orang pertama yang datang mencari masalah adalah seorang Adipati Surgawi. Penatua dari sekte surgawi Taiyi. Duan Lingtian yang ekspresinya tetap tenang selama ini akhirnya menunjukkan sedikit perubahan ketika dia mendengar suara gemuruh dari luar kediaman Soaring Dragon Celestial Kingdom yang diatur oleh sekte surgawi Taiyi. Pada saat ini, seorang pria parubaya berpakaian kuning dengan tubuh sedang dan penampilan biasa berdiri tak bergerak seperti patung di luar kediaman kerajaan surgawi naga melonjak. Terlepas dari penampilannya, dia memiliki aura yang bermartabat dan agung tentang dirinya. Pada saat ini, halaman yang awalnya kosong perlahan dipenuhi orang-orang yang tertarik dengan keributan itu. Di antara orang-orang ini, ada pembangkit tenaga listrik yang berusia lebih muda dari seratus tahun, beberapa pangeran, dan bawahan mereka. Penatua Sekte Surgawi Taiyi Berdasarkan pengetahuan saya, bahkan tetua terlemah dari Sekte Surgawi Taiyi adalah satu adipati surgawi dasar. Dengan kata lain, orang ini pasti seorang adipati surgawi. Siapa yang mengira setelah penampilan wanita yang berada di samping pemuda berpakaian ungu dan sisi pangeran ke-13 terungkap, penatua dari Sekte Surgawi Taiyi akan didahulukan. Hanya satu tetua dari Sekte Surgawi Taiyi yang dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kerajaan surgawi naga terbang. Berdasarkan oranya, tidak diragukan lagi dia adalah seorang Celestial Duque. Sebagian besar dari mereka sedang menunggu Long Dongping, Kaisar Kerajaan Langit Naga yang melonjak, tiba sebelum mereka menyapa tetua dari Sekte Surgawi Taiyi. Yang mulia masih belum datang. Bagaimana jika tetua dari Sekte Surgawi Taiyi kehilangan kesabaran karena dia merasa kita tidak sopan dan membunuh kita. Semua orang masih resah ketika sebuah suara terdengar dari mansion. Penatua Huang Chau, terima kasih telah menghiasi kami dengan kehadiran Anda. Maafkan saya karena lambat menyambut Anda. Petik 2 Pada saat ini, Long Dongping yang mengenakan jubah naga muncul dengan beberapa pria di belakangnya. Dia dengan hormat memberi hormat kepada pria parubaya berpakaian kuning. Salam, sesepuh Huang Chau. Setelah itu, orang-orang yang telah berkumpul di halaman depan membungkuk dan menyapa pria parubaya berbaju kuning itu secara serempak. Huang Chau melihat ke arah Long Dongping dan berbicara dengan nada tanpa kesopanan, kau Kaisar Kerajaan Langit naga terbang. Ya, Long Dongping segera menjawab sambil menghela nafas dalam hati. Rumor mengatakan bahwa Yun Kiling, Kaisar Kerajaan Langit Batu Berawan, cukup licik. Siapa tahu dia akan memberitahu para ahli dari sekte surgawi utama sebelum dia menyebarkan potret wanita itu di kota Tei. Long Dongping juga telah mendengar tentang Huang Chau. Dia adalah orang bejat yang tidak bisa hidup tanpa wanita. Namun, dia masih tidak berharap Huang Chau menjadi orang pertama yang muncul. Setelah merenungkannya, dia yakin Yun Kiling sengaja merencanakan ini. Jika tidak, Huang Chau tidak akan tiba begitu cepat. Huang Chau mengangkat tangannya dan memperlihatkan potret di tangannya saat dia berkata dengan dominan, saya yakin Anda mendengar kata-kata saya sebelumnya. Bawa wanita itu kepadaku segera. Potret itu menunjukkan seorang wanita dengan fitur cantik dan sempurna. Selain itu, sosoknya sangat menggoda. Potret itu sangat hidup. Meskipun sebagian besar orang yang hadir di tempat kejadian sudah melihat potret itu, hati mereka masih berpacu ketika melihat potret itu lagi. Penatua Huang Chau, aku, Long Dong Ping berkata dengan agak gelisah, mencoba menjelaskan kesulitannya. Namun, sebelum Long Dong Ping bisa menyelesaikan kata-katanya, suara lembut dan androgini terdengar dari segala arah. Huang Chau, kamu sangat cepat bertindak. Jika saya datang sedikit lebih lambat, kecantikan itu akan diambil oleh Anda. Petik 2. Astaga! Sosok yang bergerak secepat angin muncul di dekat Huang Chau. Hanya dalam beberapa saat, cemohan bisa terdengar saat suara kasar dan energi terdengar di udara. Kecantikan itu milikku, kalian berdua bisa mengacau. Kemudian, seorang pria parubaya jangkung dengan tubuh kokoh muncul di hadapan semua orang. Suelang, Tang Ping, melihat dua individu yang muncul satu demi satu, ekspresi Huang Chau menjadi gelap. Dia tidak berharap kedua orang ini datang juga. salah satunya adalah penjaga sekte surgawi seribu laba-laba, dan yang lainnya adalah penatua dari sekte surgawi naga bela diri. Yang terpenting, kedua pendatang baru itu adalah Celestial Dukes seperti dia. Meskipun dia tahu kedua orang ini juga berada di kota Taiyi dan juga menyukai wanita cantik seperti dia, dia tidak berharap mereka bertindak begitu cepat juga. Suelang, Teng King, setelah mendengar kata-kata Huang Chau, mata Long Dong Ping melebar, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Bahkan dua orang ini telah datang. Meskipun dia belum pernah melihat Suelang atau Teng King sebelumnya, dia telah mendengar banyak tentang mereka. Suelang, penatua penjaga sekte surgawi seribu laba-laba, adalah seorang adipati surgawi. Teng King, seorang penatua dari sekte surgawi naga bela diri, juga seorang adipati surgawi. Di tiga sekte surgawi utama di Wastelen, ada lima ahli yang sangat menyukai wanita cantik. Siapa tahu tiga dari lima akan muncul hari ini. Long Dong Ping menghela nafas dalam hati. Namun, wanita dengan pemuda berpakaian umu itu memang sempurna dalam setiap aspek. Semua pria normal akan tergerak oleh penampilannya. Dua lainnya tidak boleh berada di kota. Kalau tidak, tidak diragukan lagi akan ada lima, bukannya tiga orang di sini. Long Dong Ping merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya. Bagaimanapun, tiga Celestial Dukes tiba-tiba muncul di hadapannya. Terlebih lagi, pada saat ini, ketiga Celestial Dukes menatapnya dengan saksama. Tekanan yang dia rasakan seolah-olah tiga gunung menekannya, menyebabkan dia merasa tercekik. Bab 2777, Pertempuran Antara Adipati Surgawi Tuanku, saya Long Dong Ping, kaisar dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak dan surgawi tertinggi surgawi tingkat surga, mendapati dirinya tercekik oleh tekanan yang diberikan oleh tiga Adipati Surgawi. Dia mencoba menemukan kata-kata untuk menyuarakan keengganan dan ketakutannya karena latar belakang Duan Lingtian yang misterius dan kemungkinan besar, mengesankan. Dia siap untuk memberitahu tiga Adipati Surgawi bahwa bahkan Zhou Tsukyu, murid langsung terakhir dari mantan pemimpin sekte, pemimpin sekte seribu laba-laba dan adik perempuan dari pemimpin sekte saat ini, tidak berani bertindak sembrono terhadap Duan Lingtian. Dengan ini, dia percaya bahwa bahkan jika ketiga Adipati Surgawi tidak mundur, paling tidak, mereka tidak akan menentangnya karena tidak menyerahkan Huan Er kepada mereka. Pada saat ini, sebagian besar orang yang hadir di tempat kejadian melihat kekejauhan dan berteriak kaget, menyelah Long Dong Ping, yang mulia, pangeran ke-13. Long Dong Ping menghentikan rencananya untuk berbicara dan melihat kekejauhan juga. Dia melihat lima orang berjalan mendekat. Seorang pria muda berpakaian ungu, seorang pria muda berpakaian emas, seorang pria muda berpakaian cian, dan seorang wanita berpakaian putih berjalan di depan. Hanya dengan pandangan sekilas, orang-orang dari Kerajaan Langit Naga melonjak mengenali pemuda berbaju emas itu sebagai Long Fei Yun, pangeran ke-13 dari Kerajaan Langit Naga melonjak. Itu. Pada saat berikutnya, mereka menjadi linglung ketika mereka melihat wanita berpakaian putih. Dia sangat mempesona. Dia seperti mutiara bercahaya dalam kegelapan, mencerahkan dunia. Dia memiliki alis yang ramping, mata yang jernih, wajah yang memukau, dan sosok yang anggun dan menggoda. Untuk melengkapinya, dia mengenakan jubah putih tipis. Dengan aura dinginnya, dia tampak seperti peri yang telah turun ke dunia fana. Dia benar-benar cantik tanpa celah. Seolah-olah sang pencipta telah memberikan perhatian khusus ketika dia diciptakan. Itu wanita dalam potret. Indah, terlalu cantik. Dia bahkan lebih cantik di kehidupan nyata. Itu wajar saja. Bagaimana potret bisa dibandingkan dengan orang sungguhan. Sungguh tidak terbayangkan bahwa keindahan seperti itu ada di dunia ini. Mampu melihatnya, saya dapat mengatakan bahwa saya tidak hidup sia-sia selama ini. Petik 2. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Namun, saya tidak melihat wajahnya karena dia mengenakan topi dan kerudung saat itu. Siapa yang mengira kecantikan seperti itu bersembunyi di balik topi dan kerudung? Huaner menarik perhatian semua orang begitu dia muncul. Karena penampilannya sudah terekspos, tidak ada gunanya lagi dia memakai kerudung dan topi. Karena itu, Duan Lingtian tidak membuatnya memakai topi dan kerudung kali ini. Dia senang bahwa dia lagi harus menyembunyikan penampilannya, seolah-olah dia tidak menyadari bahaya yang mengintai di luar. Dia tidak merasakan krisis sama sekali. Pada saat ini, dia dengan erat memeluk lengan Duan Lingtian. Duan Lingtian yang gagah dan tampan saat dipasangkan dengan Huaner membuat mereka terlihat seperti pasangan emas, jodoh yang dibuat di surga. Duan Lingtian bisa merasakan tatapan seperti pisau yang diarahkan padanya. Jika tatapan bisa membunuh, dia akan mati seribu kali lipat. Tatapan dari ketiga Celestial Duque sangat mengerikan. Tekanan mereka membebaninya seperti tiga gunung. Penatua Sekte Surgawi Taiyi, Huang Chau, Penjaga Seribu Labalabas Sekte Surgawi, Suelang, dan Tetua Sekte Surgawi Naga Beladiri, Teng King, Duan Lingtian memandang ketiga Adipati Surgawi. Meskipun tatapan tajam dan tekanan intens mereka, ekspresinya tetap tidak berubah. Orang lain yang memimpin tidak lain adalah Qin Yun. Sementara itu, orang kelima dan terakhir dari kelompok yang berjalan di belakang keempat orang itu adalah Qi Yuling. Pada saat ini, Qi Yuling, seorang Celestial Tertinggi Surgawi peringkat surga tidak bisa menahan perasaan takut dalam hati ketika dihadapkan dengan tiga Adipati Surgawi. Jangankan seorang Celestial Tertinggi Surgawi yang tertinggi tingkat surga seperti dia, bahkan seorang Surgawi Tertinggi Surgawi yang tertinggi tidak akan berani bertindak lancang di depan seorang Adipati Surgawi. Bahkan seorang Adipati Surgawi dasar saja jauh lebih unggul dari puncak Surgawi Tertinggi Surgawi. Setelah memalingkan muka dari Duan Lingtian, Huang Chau, tetua dari Sekte Surgawi Tertinggi Surgawi memandang kedua Adipati Surgawi dan berkata dengan sinar jahat di matanya, Tuan-Tuan, keindahan ada di sini, haruskah kita mendiskusikan dengan siapa dia akan pergi. Pada saat ini, ketiga Celestial Dukes benar-benar mengabaikan Duan Lingtian. Mereka bertindak seolah-olah dia tidak ada. Itu hanya alami setelah semua. Di mata mereka, Duan Lingtian hanyalah karakter dua bit. Jadi bagaimana jika dia memiliki hubungan yang baik dengan pangeran ke-13 dari kerajaan Surgawi naga melonjak. Itu tidak berguna. Jika mereka begitu senang, mereka bisa membunuh pangeran ke-13 tanpa konsekuensi apapun. Ini menunjukkan betapa kuatnya seorang duke Surgawi. Saya setuju dengan penatua Huang Chau. Su Elang, penjaga Sekte Surgawi seribu laba-laba, setuju dengan Huang Chau. Dia melihat sesepuh dari Sekte Surgawi naga bela diri, Teng King, menunggu jawabannya. Huang Chau, Su Elang, dan Teng King adalah dua bentuk Adipati Surgawi. Mereka semua tahu basis kultifasi satu sama lain. Mereka sadar tidak ada gunanya bertarung karena itu hanya akan berakhir imbang. Tidak ada gunanya bertarung. Akan lebih efisien bagi mereka untuk mendiskusikan masalah ini. Huang Chau dan Su Elang menatap Teng King dengan penuh harap, sangat yakin Teng King akan setuju ketika Teng King dengan belak-belakan menolak mereka. Aku tidak mau. Kemudian, dia melanjutkan berkata, Aku tahu apa yang kalian berdua pikirkan. Anda ingin berbagi keindahan. Namun, saya, Teng King, tidak akan pernah berbagi wanita yang saya sukai. Dia hanya bisa menjadi milikku dan aku sendiri. Dia memandang Huang Chau dan Su Elang sebelum dia memandang Huan Er dengan posesif seolah-olah dia sudah menganggapnya sebagai miliknya. Teng King, apakah kamu akan mengabaikan kami berdua? Ekspresi Huang Chau dan Su Elang berubah tak sedap dipandang saat mereka menatap tajam ke arah Teng King. Kita semua adalah dua bentuk Adipati Surgawi. Bahkan jika kamu sedikit lebih kuat, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan melawan kami berdua pada saat yang bersamaan? Huang Chau dan Su Elang memandang Teng King seolah-olah Teng King bodoh. Dua bentuk Adipati Surgawi, senyum Teng King melebar. Kemudian, dia berkata dengan dingin, kamu boleh mencoba. Meskipun senyum Teng King menyebabkan Huang Chau dan Su Elang merasa ada sesuatu yang salah, mereka ragu-ragu saat mereka menyerang Teng King pada saat yang sama. Mereka waspada karena kepercayaan Teng King, tetapi mereka tidak berencana untuk membiarkannya menghalangi mereka. Setelah melihat ini, Teng King mengejek, sama sekali tidak terganggu. Hanya dalam sekejap mata, energi asal surgawinya melonjak keluar dari tubuhnya seperti naga yang marah. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat energi asal surgawi Huang Chau dan Su Elang memiliki dua helai ular roh di dalamnya. Di sisi lain, ada tiga helai ular roh di energi asal surgawi Teng King. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di udara saat Teng King bertabrakan dengan Huang Chau dan Su Elang. Gelombang kejut dari tabrakan itu berdesir dan menghancurkan halaman depan. Sebuah lubang besar bisa dilihat di halaman depan tempat ketiga Celestial Dukes melayang di atas. Kemudian, retakan mulai terbentuk dan menyebar dengan kecepatan kilat. Gangguan di halaman depan tumpah di luar, menarik perhatian banyak orang. Apa yang terjadi? Keributan apa itu? Bukankah itu kediaman kerajaan surgawi naga melonjak yang diatur oleh Sekte Surgawi Teng. Apa yang terjadi di dalam? Jangan bilang itu ada hubungannya dengan wanita di potret. Itu sangat mungkin. Meski begitu, keributan ini cukup besar. Itu tidak mungkin disebabkan oleh puncak overarching Heavenly Supreme Celestials, kan? Orang-orang di sekitar kediaman Soaring Dragon Celestial Kingdom terkejut dan bingung. Sepertinya badai dasyat telah menghantam kediaman itu, menghancurkannya tanpa bisa dikenali. Bab 2778 Aku kecewa di Sekte Surgawi Naga Beladiri Kerajaan Surgawi Naga Melonjak adalah kerajaan surgawi peringkat tinggi. Selain itu, rombongan mereka secara pribadi dipimpin oleh Kaisar Kerajaan Langit Naga Melonjak sendiri. Oleh karena itu, akomodasi yang telah disiapkan untuk mereka oleh Sekte Surgawi Tayyi lebih baik daripada kerajaan surgawi peringkat menengah dan rendah. Tempat tinggal mereka sangat luas. Hanya halaman depan saja adalah ukuran seluruh kediaman kerajaan surgawi peringkat rendah. Namun, pada saat ini, halaman depan yang luas hancur seolah-olah badai dahsyat baru saja mendarat. Ubin batu, pohon, dan tanaman terbalik dan berserakan di mana-mana. Jadi inikah kekuatan seorang Celestial Duque? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan penjaga seribu laba-laba Sekte Surgawi Suelang? Mereka bertiga adalah dua bentuk Celestial Dukes. Adipati Surgawi memiliki sembilan divisi basis kultivasi. Satu Adipati Surgawi dasar adalah yang terlemah, dan dua Adipati Surgawi bentuk adalah tingkat yang lebih kuat dari satu Adipati Surgawi dasar. Yah, jika mereka adalah Dukes Surgawi dua bentuk, tingkat kehancuran ini tidak mengejutkan. Jangan bilang tidak ada dari kalian yang menemukan bahwa meskipun kita sangat dekat dengan pertempuran, energi mereka telah menghindari kita. Kamu benar. Ketika Gelombang Kejut menghancurkan halaman depan, orang-orang dari Sekte Surgawi Naga Melonjak telah naik ke langit untuk menghindari serangan balasan. Namun, mereka segera menemukan Gelombang Kejut tampaknya sengaja menghindari mereka. Memang, Huang Chow, Sue Lang, dan Tang King telah mempertimbangkan orang-orang dari Soaring Dragon Celestial Kingdom dan menghindari menyakiti mereka. Lebih tepatnya, mereka berusaha untuk menghindari menyakiti yang masing-masing sudah dianggap milik mereka. Selain itu, mereka juga tidak ingin melukai pembangkit tenaga yang lebih muda dari seratus tahun yang datang untuk berpartisipasi dalam Wasteland Grand Contest. Lagi pula, mereka harus menjelaskan diri mereka sendiri kepada pemimpin sekte masing-masing jika pembangkit tenaga listrik muda dilukai. Para penonton mengamati sekeliling mereka. Setelah debu meredah, mereka menemukan halaman depan benar-benar hancur. Bahkan Long Dong Ping, kaisar dari kerajaan Langit Naga yang melonjak, terkejut dengan pemandangan itu. Mereka tidak menyangka bahwa hanya satu pertukaran pukulan antara tiga Celestial Dukes akan membuat halaman depan menjadi seperti itu. Mereka menemukan kekuatan penghancur yang menakjubkan dan menakutkan. Sementara itu, Duan Lingtian, Huan Er, dan tiga lainnya melayang di langit dan melihat ke bawah. Tidak seperti Long Fei Yun dan Duan Lingtian yang tampak tenang, Qin Yu dan Qiyu Ling memasang ekspresi sangat muram di wajah mereka. Sementara itu, Huan Er memeluk lengan Duan Lingtian dengan ekspresi tenang sambil mengamati reruntuhan. Dukes surgawi tiga bakat, tatapan Duan Lingtian jatuh pada sosok tinggi yang berdiri di tengah reruntuhan. Sosok itu milik tetua dari sekte surgawi naga bela diri, Teng King. Tempat kecil di mana dia berdiri sama sekali tidak terpengaruh. Seolah-olah kekuatan mengerikan dari sebelumnya bahkan tidak bisa menyentuh sehelai pun rambutnya. Beberapa ratus meter di seberang Teng King, dua sosok yang jubahnya compang kemping tampak sangat menyedihkan. Kedua sosok ini tidak lain adalah Huang Chau, tetua dari sekte surgawi Tai Yi, dan Su Elang, penjaga sekte seribu laba-laba. Seolah-olah sudah direncanakan, Huang Chau dan Su Elang gemetar bersamaan sebelum mereka memuntahkan setegup darah. Wajah mereka sepucat selembar kertas kosong. Setelah mereka mengambil napas dalam-dalam, mereka melihat Teng King dengan kaget dan ngeri saat mereka berteriak serempak, Teng King, kamu benar-benar menerobos dan menjadi duke surgawi tiga bakat. Sepertinya mereka telah melatih baris ini sebelumnya. Duke surgawi tiga bakat. Setelah mendengar kata-kata Huang Chau dan Su Elang, ekspresi semua orang berubah muram kecuali Duan Lingtian dan Huaner. Tiga bakat Celestial Dukes jauh lebih kuat daripada satu Celestial Dukes dasar dan dua bentuk Celestial Dukes. Ada kurang dari 23 bakat Celestial Dukes di tiga sekte surgawi utama di Wastelen. Sepertinya penatua Teng King baru-baru ini menerobos dan menjadi adipati surgawi tiga bakat. Tidak heran penatua Teng King begitu yakin dia akan bisa mendapatkan kecantikan untuk dirinya sendiri. Ternyata, dia telah menjadi duke surgawi tiga bakat. Karena penatua Huang Chao dan penjaga Suelang keduanya adalah adipati surgawi dua bentuk, mereka tentu saja tidak cocok untuknya. Sepertinya kecantikan akan jatuh ke tangan elder Teng King. Saat orang-orang dari kerajaan surgawi naga melonjak berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka memandang Huaner yang berdiri di samping Duan Lingtian dengan simpatik. Di bawah pengawasan semua orang, Teng King melirik Huang Chao dan Suelang dengan acuh tak acuh saat dia bertanya, Tuan-tuan, apakah Anda masih ingin melanjutkan? Huang Chao dan Suelang bertukar pandang setelah mendengar kata-katanya. Ekspresi mereka menjadi gelap, tetapi mereka tetap diam. Mereka sangat menyadari bahwa mereka bukan tandingan Teng King bahkan jika mereka bergabung karena Teng King sekarang adalah duke surgawi tiga bakat. Meskipun mereka tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada keindahan. Melihat kurangnya keberatan dari Huang Chao dan Suelang, Teng King tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia terbang ke arah Huaner seperti Goshaok. Semua orang memandangnya saat dia terbang dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Orang-orang seperti Long Dong Ping yang mencurigai Duan Ling Tian memiliki latar belakang biasa berbalik untuk melihat Duan Ling Tian segera. Mereka ingin tahu tentang bagaimana reaksi Duan Ling Tian. Mereka bertanya-tanya apakah Duan Ling Tian dapat melindungi wanita di sisinya. Menurut pendapat mereka, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Duan Ling Tian saat ini untuk menghentikan Teng King adalah mengungkapkan latar belakangnya yang luar biasa. Lagi pula, terlepas dari seberapa berbakatnya Duan Ling Tian, dia belum bisa menandingi tiga bakat Celestial Duque. Ketika Teng King hendak mencapai sisi Huan Er, sosok ungu melintas di depan Huan Er, melindunginya dari tata pantak terkendali Teng King. Setelah melihat ini, ekspresi Teng King segera menjadi gelap. Berat, kamu mencari kematian. Matanya bersinar dingin saat energi asal surgawi melonjak keluar dari tubuhnya. Jelas dia siap untuk membunuh Duan Ling Tian yang berdiri di antara dia dan Huan Er. Saat menghadapi Teng King yang siap menyerang, ekspresi Duan Ling Tian tetap tenang saat dia berkata, aku akan memberimu satu kesempatan. Tersesat dalam tiga tarikan napas, dan aku akan membiarkan perilakumu meluncur. Jika tidak. Sebelum Duan Ling Tian selesai berbicara, Teng King mencibir dan menyela, kalau tidak apa. Dia memandang Duan Ling Tian dengan jijik sambil terus berkata, kamu hanya semut yang tidak penting di salah satu kerajaan surgawi di Wastelen. Beraninya kau membuka mulutmu di depanku, menyuruhku tersesat. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan merugikan reputasiku. Begitu dia selesai berbicara, energi asal surgawinya melonjak ke arah Duan Ling Tian seperti binatang buas yang akan melahap Duan Ling Tian. Duan Ling Tian berkata dengan suara samar, mereka mengatakan bahwa burung-burung dari bulu berkumpul bersama. Perilaku Anda telah membuat saya kecewa dengan sekte surgawi naga bela diri. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Long Fei Yun dan berkata, Pangeran ke-13, aku mungkin tidak dapat memenuhi janjiku padamu untuk bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Namun, yakinlah bahwa bahkan jika saya tidak bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri, saya masih akan memenuhi janji saya yang lain. Secara alami, kata-kata Duan Ling Tian dan sifat janjinya hanya dipahami oleh Long Fei Yun dan Qi Yuling. Long Fei Yun tahu bahwa Duan Ling Tian masih akan membantunya naik tahta dan menjadi kaisar berikutnya dari Kerajaan Langit naga melonjak bahkan jika dia tidak bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Sebelum Long Fei Yun bisa menjawab, tawa keras terdengar di udara. Tang Qing tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon lucu saat energi asal surgawinya terus melonjak. Dia menganggap Duan Ling Tian seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Kecewa dengan sekte surgawi naga bela diri. Tidak bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri. Ketika Tang Qing akhirnya berhenti tertawa, dia memandang Duan Ling Tian dengan mengejek dan berkata, apakah kamu pikir kamu dapat bergabung dengan sekte surgawi naga bela diri hanya karena kamu mau. Kemudian, dia menambahkan, berat, aku berubah pikiran. Awalnya, saya akan memberi Anda kematian yang mudah. Namun, melihat bagaimana Anda menghina sekte surgawi naga bela diri, saya akan membuat Anda sangat menderita sehingga Anda menginginkan kematian sebelum akhirnya saya membunuh Anda. Bab 2779 Api Surgawi yang Menonjol Ketika Duan Ling Tian berdiri di depan Huaner untuk melindunginya, sebagian besar penonton mengira dia memiliki harapan kematian. Secara alami, ada beberapa orang, termasuk Long Dong Ping, Kaisar Kerajaan Langit Naga yang melonjak, yang tahu tentang latar belakang Duan Ling Tian yang luar biasa. Orang-orang ini dengan sabar menunggu Duan Ling Tian mengungkapkan latar belakangnya untuk mengintimidasi Tang Qing, tetua dari sekte surgawi naga bela diri. Mereka tidak ragu bahwa dia memiliki latar belakang yang luar biasa karena bahkan Zhou Tsukiyu, rindu ketiga dari klan Zhou tidak memprovokasi dia. Jika tidak, sebagai murid langsung dari mantan pemimpin sekte seribu laba-laba sekte surgawi dan adik perempuan dari pemimpin sekte saat ini, dia tidak akan pernah menahan diri. Namun demikian, perubahan mendadak yang mengikuti kata-kata bermusuhan Tang Qing mengejutkan semua orang kecuali Duan Ling Tian, Huaner, Long Fei Yun, dan Kiyu Ling. Saat Tang Qing selesai berbicara, energi asal surgawinya melonjak saat dia bersiap untuk menyerang Duan Ling Tian. Duan Ling Tian, di sisi lain, mengangkat tangannya. Di bawah pengawasan semua orang, nyala api abu-abu yang menari muncul di telapak tangan kanannya. Mendesis, mendesis, mendesis. Suara mendesis dari api abu-abu bergema di udara. Auranya sangat menakutkan, membuat semua orang merinding. Para penonton gempar ketika mereka melihat api abu-abu melayang di atas telapak tangan Duan Ling Tian. Mereka berdiskusi di antara mereka sendiri saat mata mereka dilatih pada api abu-abu. Sok dan tidak percaya bisa dilihat di wajah mereka. Ah, apa? Apakah itu api surgawi? Tidak diragukan lagi itu adalah api surgawi. Selain itu, itu bukan api surgawi biasa. Petik 2. Aku pernah melihat api surgawi primitif sebelumnya jadi aku yakin ini bukan api surgawi primitif. Auranya jauh lebih kuat daripada api surgawi primitif. Saya cukup beruntung untuk melihat api surgawi yang biasa-biasa saja. Bahkan aura api surgawi yang biasa-biasa saja lebih lemah dari api surgawi ini. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti itu adalah api surgawi yang menonjol? Api surgawi yang menonjol. Api surgawi yang menonjol. Jika pemuda berpakaian ungu di depan mereka benar-benar memiliki api surgawi yang menonjol, apakah itu berarti dia adalah seorang alkemis surgawi yang terkemuka atau seorang pengrajin senjata surgawi yang terkemuka? Tunggu. Apakah kamu ingat ketika pangeran ke-13 menukar senjata surgawi kelas duke dengan kuali surgawi yang menonjol setelah dia memenangkan pemilihan di Istana Surong? Tentu saja, saat itu, semua orang mengira dia sudah gila. Petik 2. Apa sekarang? Apakah kamu masih berpikir dia gila? Mungkinkah? Mungkinkah pangeran ke-13 menginginkan kuali pil surgawi yang menonjol karena pemuda berpakaian ungu itu? Tidak ada penjelasan lain yang masuk akal selain itu. Aku tidak menyangka pangeran ke-13 memiliki alkemis surgawi terkemuka di sisinya. Banyak dari mereka dari kerajaan surgawi naga melonjak mengingat kejadian di Istana Surong ketika Long Feiyun meminta kuali pil surgawi yang terkenal sebagai ganti senjata surgawi kelas duke yang dia menangkan. Pada saat itu, semua orang mengira dia sudah gila. Bagaimanapun, nilai dari kuali pil surgawi yang menonjol tidak dapat dibandingkan dengan senjata surgawi kelas duke. Namun, sekarang setelah mereka melihat Celestial Fire terkemuka yang dipanggil oleh pemuda berpakaian ungu, mereka tidak lagi berpikir Long Feiyun telah melakukan kesalahan. Sebaliknya, mereka mengira dia telah membuat pilihan yang bijaksana saat itu. Lagi pula, berteman dengan seorang alkemis surgawi terkemuka jauh lebih berharga daripada senjata surgawi kelas duke. Seperti kata pepatah, saya satu-satunya yang tercerahkan sementara yang lain dalam kabut. Itu pasti yang dirasakan pangeran ke-13 saat itu di Istana Surong. Tidak kusangka dia sudah gila saat itu. Kalau dipikir-pikir, kami bercanda. Inilah mengapa pangeran ke-13 adalah pangeran yang paling luar biasa di antara semua pangeran di Kerajaan Surgawi Naga Melonjak. Dia bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Bahkan pangeran ke-4 dan ke-7 bukanlah tandingannya. Tidak seperti waktu itu di Istana Surong, semua orang memuji Long Feiyun sekarang. Sementara itu, ekspresi pangeran ke-4 dan ke-7 dari Kerajaan Langit Naga Melonjak menjadi tidak sedap dipandang ketika mereka mendengar diskusi di sekitar mereka. Kecemburuan muncul di kedua mata mereka saat mereka melihat Long Feiyun. Mereka sangat sadar bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk menjadi Kaisar Kerajaan Langit Naga yang melonjak jika Duan Lingtian memutuskan untuk membantu saudara ke-13 mereka. Meskipun mereka tidak senang dan tidak puas, mereka tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mereka berhasil merekrut seorang alkemis surgawi yang terkemuka juga. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melakukannya. Api surgawi terkemuka, Kin Yu yang melayang di dekat Duan Lingtian menatap api abu-abu dengan kaget. Dia tercengang. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Duan Lingtian adalah seorang alkemis surgawi terkemuka. Di sisi lain, Long Dongping, Kaisar dari Kerajaan Langit Naga yang melonjak, memandang Duan Lingtian dengan tidak percaya. Dia, dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka. Dia benar-benar tidak mengharapkan ini. Dia mengharapkan Duan Lingtian untuk mengungkapkan latar belakangnya untuk menakut-nakuti Teng King. Bertentangan dengan harapannya, Duan Lingtian malah memanggil api surgawi yang menonjol dan mengungkapkan identitasnya sebagai alkemis surgawi terkemuka. Long Dongping terus berpikir dalam hati, bahkan jika dia tidak mengungkapkan latar belakangnya. Berdasarkan fakta bahwa dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka, itu lebih dari cukup baginya untuk menghentikan Teng King. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Long Fei Yun yang berdiri di sebelah Duan Lingtian. Fei Yun beruntung bertemu Duan Lingtian. Jika Fei Yun memberitahu saya bahwa Kualipil surgawi yang menonjol adalah untuk Duan Lingtian, saya tidak akan menolaknya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dia tahu dia telah melewatkan kesempatan untuk berteman dengan seorang alkemis surgawi terkemuka. Api surgawi yang menonjol. Apakah dia seorang alkemis surgawi terkemuka? Huang Chow dan Dulang yang mengira Huan Er pasti akan dibawa pergi oleh Teng King sama-sama tercengang ketika mereka melihat api abu-abu yang telah disulap Duan Lingtian. Sebagai Celestial Dukes, mereka yakin api abu-abu Duan Lingtian adalah api surgawi yang menonjol bahkan jika mereka tidak yakin apakah itu digunakan untuk memurnikan pil atau menempa senjata. Namun, berdasarkan diskusi di sekitarnya, mereka mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah seorang alkemis surgawi terkemuka. Ketika mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka, mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan ketika mereka melihat Duan Lingtian. Api surgawi yang menonjol, Teng King siap untuk membunuh berubah drastis ketika dia melihat api abu-abu di tangan Duan Lingtian. Dia dengan cepat menarik energi asal surgawinya, takut Duan Lingtian akan merasakan niat membunuhnya. Lagi pula, jika Duan Lingtian memutuskan untuk meledakan api surgawi yang menonjol, dia pasti akan mati kecuali dia bisa melarikan diri hingga jarak sekitar seribu meter. Bahkan kemudian, dia akan terluka parah. Celestial Vires yang terkenal mampu membunuh Celestial Dukes yang paling kuat sekalipun. Dalam jarak dekat, selain itu, dia hanya seorang duke surgawi tiga menengah. Setelah dia mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dia menatap Duan Lingtian dengan hati-hati. Tolong maafkan perilaku saya, saya tidak berharap Anda menjadi alkemis surgawi terkemuka. Petik 2 Setelah mendengar ini, Duan Lingtian bertanya dengan acuh-ta'acuh, Tetua Tengking, tidakkah kamu berniat untuk merebut Huaner? Jika Anda yakin, Anda bisa mencoba. Segera setelah Duan Lingtian selesai berbicara, ekspresi ketakutan dan kecemasan dapat terlihat di wajah semua orang yang hadir termasuk Long Dongping, Kaisar Kerajaan Langit Naga yang melonjak, dan Huang Chow dan Suelang, dua adipati surgawi. Jika Tengking bersikeras menculik Huaner, Duan Lingtian pasti akan meledakkan api surgawinya yang menonjol. Pada saat itu, Tengking tidak hanya akan mati, tetapi mereka juga akan mati atau terluka parah. Warna terkuras dari wajah Tengking ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Pada titik ini, bagaimana dia bisa menyerang? Meskipun dia yakin dengan kecepatannya, lawannya bisa meledakkan api surgawi yang menonjol hanya dengan satu pikiran. Dia tidak berani mengambil risiko sama sekali. Terlepas dari betapa cantiknya Huaner, sangatlah bodoh mempertaruhkan nyawanya demi seorang wanita. Dia bingung bagaimana menanggapi Duan Lingtian. Tuan Duan, pada saat ini, suara nyaring terdengar di udara. Terlepas dari volumenya, itu terdengar sopan. Tampaknya berdering dari segala arah. Semua orang yang hadir di tempat kejadian dengan jelas mendengar suara itu dan mulai mencari-cari sumber suara itu. Suara ini, Huan Chau, sesepuh dari Taiyi Sekte, tercengang ketika mendengar suara itu. Matanya terbelalak saat menyadari siapa pemilik suara itu. Bukankah itu dasi penjaga? Bab 2780, Kepala Alkemis Surgawi. Di bawah pengawasan semua orang, sosok tinggi dan kokoh muncul. Kecepatannya tampak lambat, tetapi dia muncul di depan semua orang hanya dalam sekejap mata. Gerakannya sepertinya mengandung kedalaman langit dan bumi. Dia memiliki wajah persegi yang dipenuhi dengan janggut dan tahil alat merah yang mencolok terlihat di antara alisnya. Sebelum yang lain sadar kembali, Huan Chau melangkah maju dan dengan hormat menyapa pria parubaya itu, Huan Chau menyapa Lord Left Guardian. Sedikit kebingungan bisa dilihat di matanya saat ini. Sejauh yang dia tahu, Tai Tai He, penjaga kiri dari Sekte Surgawi Taiyi biasanya menjauhi wanita. Kenapa dia ada di sini saat itu? Tiba-tiba, matanya melebar saat dia mengingat sesuatu. Tunggu, Guardian Tai menyapa pemuda berbaju ungu tadi. Apalagi, nadanya agak sopan. Mungkinkah pemuda berbaju ungu, seorang alkemis Surgawi Terkemuka, mengenal Guardian Tai. Saat dia berpikir untuk dirinya sendiri, matanya melirik keantara Duan Lingtian dan Tai Tai He. Masuk akal jika penjaga kiri dari Sekte Surgawi Taiyi akan bersikap sopan kepada seorang alkemis Surgawi Terkemuka. Terlebih lagi, sejauh yang diketahui Huan Chau, satu-satunya celestial alkemis yang terkemuka di sini adalah pemuda berbaju ungu. Oleh karena itu, Tuan Duan yang disebutkan oleh penjaga kiri dari Sekte Surgawi Taiyi mungkin adalah pemuda berpakaian ungu. Penyesalan menggenang di hati Huan Chau. Jika saya tahu Guardian Tai mengenal pemuda ini, saya tidak akan datang tidak peduli seberapa besar saya menginginkan wanita ini. Tidak, sebenarnya, jika saya tahu pemuda ini adalah seorang alkemis Surgawi Terkemuka, saya tidak akan datang sama sekali. Aku harus tenang. Mungkin, Guardian Tai tidak akan menghukumku. Lagi pula, tidak 100% pasti dia kenal dengan pemuda itu. Sebagai seorang tetua di Sekte Surgawi Taiyi, Huan Chau, tentu saja, tahu tentang temperamen meledak-ledak Tai Tai He. Pada titik ini, dia hanya bisa berdoa dengan sungguh-sungguh agar pemuda berbaju ungu itu tidak mengenal Tai Tai He. Kalau tidak, segalanya pasti tidak akan berakhir baik untuknya. Salam, penjaga Tai. Salam, penjaga Tai. Setelah itu, tetua Sekte Surgawi Naga Beladiri, Teng King, dan tetua seribu laba-laba Sekte Surgawi, Sue Lang, sadar kembali dan dengan hormat menyapa Tai Tai He. Pada saat yang sama, para penonton mendapatkan kembali akal sehat mereka juga. Perhatian mereka terfokus pada Tai Tai He. Mereka mulai mendiskusikan identitas pendatang baru. Penatua Sekte Surgawi Tai Yi, Huang Chow memanggilnya sebagai Guardian Tai. Bahkan tetua Sekte Surgawi Naga Beladiri, Teng King, dan tetua seribu laba-laba Sekte Surgawi, Sue Lang, memanggilnya sebagai Wali Tai. Dia, dia pasti Tai Tai He, penjaga kiri Sekte Surgawi Tai Yi, kan? Penjaga kiri dari Sekte Surgawi Tai Yi. Bukankah dia yang baru-baru ini menjadi Seven Stars Celestial Duque? Petik 2. Duque Surgawi 7 Bintang. Saat para penonton melanjutkan diskusi mereka, mereka mengingat desas-desus tentang terobosan baru-baru ini dari penjaga kiri Sekte Surgawi Tai Yi dan menjadi panggung Duque Surgawi Bintang 7 yang menyebar seperti api. Keributan segera pecah. Duque Surgawi 7 Bintang. Bahkan pemimpin Sekte dari tiga Sekte Surgawi utama di Wastelen juga merupakan Duque Surgawi Bintang 7. Seven Stars Celestial Dukes adalah makhluk terkuat di Wastelen. Sementara itu, Tai Tai He mengabaikan Huang Chow, Teng King, dan Su Elang sambil menatap Duan Ling Tian yang berdiri di dekatnya. Tuan Duan, sepertinya Anda mengalami beberapa masalah. Tai Tai He bertanya dengan senyum tipis. Nada suaranya masih sangat sopan seperti biasanya. Dasi penjaga, Duan Ling Tian mengangkat tangannya dan menarik api abu-abu di tangannya. Dia berkata dengan santai, kamu seharusnya tahu betul apakah aku pernah mengalami masalah atau tidak. Jika aku tidak salah, kamu sudah berada di sini sejak beberapa waktu yang lalu, kan? Dia menatap Tai Tai He dengan mata berbinar saat dia berbicara. Tai Tai He yang dilihat oleh Duan Ling Tian hanya tersenyum malu. Ketika Duan Ling Tian menarik api abu-abu, sedikit niat membunuh melintas di mata Teng King, seorang penatua dari Sekte Surgawi Naga bela diri. Namun, berdasarkan interaksi Duan Ling Tian dengan Tai Tai He, dia menekan niat membunuhnya. Dia tahu hubungan antara Duan Ling Tian dan Tai Tai dia tidak sederhana. Meskipun Duan Ling Tian adalah seorang alkemis Surgawi Terkemuka, Tai Tai dia tampaknya memperlakukan Duan Ling Tian lebih sopan daripada yang dia lakukan pada alkemis Surgawi Terkemuka lainnya. Dia telah melihat Tai Tai He berinteraksi dengan alkemis Surgawi Terkemuka sebelumnya. Saat itu, Tai Tai He masih menjadi Adipati Surgawi enam kombinasi. Dia, tentu saja, tidak menyadari bahwa Tai Tai He memperlakukan Duan Ling Tian secara berbeda dari alkemis Surgawi Terkemuka lainnya bukan karena mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Itu karena Duan Ling Tian adalah seorang alkemis Surgawi Terkemuka yang dapat memperbaiki pil Surgawi yang menyeluruh. Ini menempatkan Duan Ling Tian di atas alkemis Surgawi Terkemuka biasa. Apa yang terjadi? Apa? Penjaga kiri dari sekte Surgawi Tai He tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Duan Ling Tian. Bahkan seorang alkemis Surgawi Terkemuka tidak akan diperlakukan sedemikian rupa oleh seorang Duke Surgawi Tujuh Bintang, kan? Pasti ada lebih dari itu. Orang-orang dari Soaring Dragon Celestial Kingdom bingung dan tidak percaya. Mereka tidak menyangka pemuda berpakaian ungu di sisi pangeran ke-13 itu berkenalan dengan penjaga kiri dari sekte Surgawi Tai He. Bukankah dia mengatakan bahwa dia bermaksud untuk bergabung dengan sekte Surgawi Naga Beladiri? Jika dia dekat dengan penjaga kiri sekte Surgawi Tai He, bukankah lebih baik baginya untuk bergabung dengan sekte Surgawi Tai He? Long Dong Ping, kaisar kerajaan Langit Naga yang melonjak, juga bingung ketika dia mengingat apa yang dikatakan Duan Ling Tian sebelumnya. Kakak Duan. Duan Ling Tian. Long Fei Yun dan Qin Yu juga bingung. Bagaimana Duan Ling Tian bertemu Tai Tai He, penjaga kiri sekte Surgawi Tai He yang merupakan duke Surgawi Tujuh Bintang. Guardian Tai, aku tidak suka bertele-tele, Duan Ling Tian, yang menjadi objek perhatian semua orang, memandang Tai Tai He dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu harus tahu bahwa aku berencana untuk bergabung dengan Marsial Dragon Celestial. Sekte. Kemudian, dia melirik Teng King, sesepuh dari sekte Surgawi Naga Beladiri. Warna terkuras dari wajah Teng King segera. Jika Duan Ling Tian mengatakan yang sebenarnya, dan masalah hari ini ditemukan oleh pemimpin sekte dan pejabat tinggi dari Surgawi Naga Beladiri, dia pasti akan mendapat masalah. Bagaimanapun, dia mungkin telah menyebabkan Sekte Surgawi Naga Beladiri kehilangan seorang alkemis Surgawi terkemuka karena seorang wanita. Tentu saja, Tai Tai He mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaan Duan Ling Tian. Duan Ling Tian mengangkat alis dan bertanya, Guardian Tai, apakah Anda ingin saya bergabung dengan Sekte Surgawi Tai He? Begitu Duan Ling Tian selesai berbicara, mata Tai Tai He langsung cerah. Dia tampak bersemangat ketika dia bertanya, Tuan Duan, Anda, Anda bersedia bergabung dengan Sekte Surgawi Tai Yi. Seperti yang Duan Ling Tian duga, Tai Tai He telah tiba dan bersembunyi beberapa waktu lalu. Dia telah mendengar Duan Ling Tian mengungkapkan kekecewaannya dengan Sekte Surgawi Naga Beladiri dan Teng King. Dia juga mendengar Duan Ling Tian memberitahu Long Fei Yun bahwa dia tidak akan bergabung dengan Sekte Surgawi Naga Beladiri. Setelah mendengar semua hal itu, pikirannya menjadi overdrive. Berdasarkan kata-kata Duan Ling Tian, sepertinya dia mempertimbangkan untuk bergabung dengan Sekte Surgawi Tai Yi. Bagaimana mungkin dia tidak merasa senang? Dia berkata dengan penuh semangat, Tuan Duan, kami tidak akan menganiaya Anda jika Anda bergabung dengan Sekte Surgawi Tai Yi. Pada saat itu, kami akan menunjuk Anda sebagai Kepala Alkemis Surgawi Sekte Tai Yi dan melakukan semua yang kami bisa untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Berdasarkan kata-katanya, seluruh tempat menjadi sunyi begitu Tai Tai He selesai berbicara. Ketua Alkemis Surgawi Perlu dicatat bahwa Sekte Surgawi Tai Yi memiliki beberapa Alkemis Surgawi terkemuka, tetapi status mereka di Sekte Surgawi Tai Yi sama karena tidak ada dari mereka yang lebih terampil dari yang lain. Oleh karena itu, tidak ada Kepala Alkemis Surgawi di Sekte Surgawi Tai Yi. Namun, Tai Tai He baru saja berjanji untuk menjadikan Duan Ling Tian sebagai Kepala Alkemis Surgawi jika dia bergabung dengan Sekte Surgawi Tai Yi. Ini berarti bahwa Sekte Surgawi Tai Yi, atau setidaknya Tai Tai He, mengakui bahwa keterampilan pemurnian Duan Ling Tian lebih unggul daripada Alkemis Surgawi terkemuka yang ada di Sekte Surgawi Tai Yi. Itu adalah kehormatan besar karena mereka mungkin mengambil risiko membuat marah Alkemis Surgawi terkemuka lainnya, menyebabkan mereka pergi. Berdasarkan ini, orang dapat mengetahui seberapa superior Duan Ling Tian dibandingkan dengan Alkemis Surgawi terkemuka lainnya. Terima kasih telah menonton!